Tuan-tuan dan perempuan semua, ada satu info yang saya nak kongsi dengan kamu yang pasti membuka fikiran kamu, mengejutkan kamu semua. Seperti yang kita tahu, senarai menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan, pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim, sudah diumumkan semalam. Dan sudah pasti penerimaan kita berbeza-beza. Makin lagi kepada bukan penyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tapi aku nak kongsi dengan kamu satu kenyataan fakta dan pertanyaan saya kepada kamu semua. Tapi sebelum saya masuk dalam berita hari ini, saya minta saja sebaik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu boleh bantu saya untuk kembangkan lagi channel saya. Tuan-tuan dan perempuan semua, ramai yang kata, Zahid menjadi timbalan Perdana Menteri adalah satu perkara yang tak baik. Sebab beliau mempunyai kes mahkamah. Tapi saya nak tanya kamu, Tuan-tuan dan perempuan. Saya nak tanya kamu satu soalan paling mudah. Kalau perikatan nasional yang menang menjadi kerajaan dan membentuk kerajaan perpaduan bersama barisan nasional, kamu rasa siapa yang jadi timbalan Perdana Menteri? Haa, itu yang kita kena pikir. Oke, itu pertanyaan saya kepada kamu. Sekiranya PN menjadi kerajaan perpaduan bersama dengan BN. Hari ini PHBN. Tapi sekiranya berlaku sebaliknya yaitu PNBN, kamu rasa siapa yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri? Mungkin Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri akan melantik Zahid juga. Haa, tak tahu. Tapi itu persoalan saya kepada kamu. Dan, berapa menteri yang sudah dilantik di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan? Saya amat tertarik kepada tiga menteri ini. Pertama, menteri ekonomi. Kedua, menteri perdagangan antara bangsa dan industri. Dan, menteri keuangan. Haa, seperti yang kita tahu, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia, merangkap menteri keuangan. Jadi, saya sangat setuju. Ini pilihan yang sangat baik. Sebab kita tahu kebolehan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Namun, kepada dua menteri ini, saya tertarik nakongsi dengan kamu. Ekonomi yang dilantik adalah Raffi Ziramli. Menteri Ekonomi, Raffi Ziramli. Ini pun saya sangat setuju. Dan, sebab kita tahu Raffi Ziramli boleh buat kerja. Dan, ini adalah salah satu lantikan yang terbaik daripada Anwar Ibrahim. Daripada Perdana Menteri Malaysia ke-10. Haa, Tengku Zafrul. Menjadi persoalan ramai orang. Menjadi persoalan ramai orang Malaysia. Terutamanya kepada pengundi PHBN. Dan, bukan saja kepada pengundi. Bahkan kepada yang tidak menyokong Zafrul. Ada yang kata, kenapa Tengku Zafrul menjadi menteri, sedangkan beliau kalah pada PRU-15. Tapi, bagi saya, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Kebolehan Tengku Zafrul, memang beliau sangat bagus menjadi Menteri Keuangan. Di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin. Di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabriyakob. Saya tidak nafikan itu. Memang Tengku Zafrul menjalankan tugas dengan baik. Dan, saya lihat, ramai yang suka dengan pimpinan daripada Tengku Zafrul. Jadi, hari ini, beliau next level dilantik sebagai bukan Menteri Keuangan lagi. Sebab Menteri Keuangan sudah diambil oleh Perdana Menteri sendiri. Tetapi, Tengku Zafrul menjadi Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri. Tengku Zafrul Abdul Aziz menjadi Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri. Ini sangat bagus. Saya sangat setuju Tengku Zafrul menjawat jawatan ini menjadi Menteri MITI. Sebab, beliau mempunyai kebolehan yang sangat hebat dalam pengurusan keuangan. Jadi, Menteri Perdagangan Antara Bangsa dan Industri adalah Tengku Zafrul ini sudah pasti akan memberi impak yang bagus, impak yang positif kepada rakyat Malaysia. Jadi, tentu anda bapak setakat ini kabinet-kabinet, Menteri-Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, setakat ini, Menteri Ekonomi, Menteri MITI, dan Menteri Keuangan adalah yang terbaik, pilihan yang terbaik. Jadi, apa komen anda? Anda boleh komen di bawah. Terus, kami bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Terima kasih, Malaysia, karena menonton. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sudah menyediakan sedikit masa untuk bersama di dalam channel ini. Saya mohon jasa baik kamu semua di rumah ataupun di mana saja anda berada untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas info terkini, perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan dan sudah dibentuk. Timbalan Perdana Menteri I, Timbalan Perdana Menteri II sudah diisi jawatannya. Namun, sudah pasti ramai yang akan buka mulut berkenaan dengan pelantikan-pelantikan Menteri Baru ini, Timbalan Perdana Menteri Baru ini. Ramai yang akan buka mulut. Tidak kira mereka memuji, mereka membanta, mereka melawan, mereka tak sokong, mereka tak setuju. Bahkan mereka setuju. Jadi, banyak penerimaan daripada rakyat Malaysia dengan semua Menteri-Menteri Baru, Timbalan Perdana Menteri Baru. Dan satu nama yang sangat mengejutkan, Datu Zaidamidi yang dikabarkan kenapa beliau dilantik, beliau tidak layak. Hari ini daripada Agenda Delhi. Lantik Menteri ada kes mahkamah. Kerajaan sekarang sudah songsang kenyataan daripada Sanusi. Jadi, sudah pasti pembangkang pun akan mencari peluang untuk membangkang untuk melawan kerajaan. Dengan pelantikan Menteri Baru, terutamanya Timbalan Perdana Menteri yang dikabarkan yang mempunyai kes mahkamah, sudah pasti ramai yang tak kuas hati. Jadi, hari ini daripada Agenda Delhi, Lantik Menteri ada kes mahkamah. Kerajaan sekarang sudah songsang menurut Sanusi. Kerajaan PHBN yang dibentuk sekarang disifatkan sebagai luar tabi'i kerana menipu rakyat dan melanggar prinsip demi semata-mata mahu berkuasa, kata Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur. Pengarah pilihan raya PAS itu membidas kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini yang sedang ditadbir secara songsang kerana melantik individu yang berdepan kes mahkamah sebagai menteri. malah dilantik memegang jawatan kedua tertinggi dalam kerajaan tidak lain dan tidak bukan yang dinyatakan ini adalah Zaid Amidi pengurusi Barisan Nasional. Katanya, saya nak tunjukkan bahwa negara ini yang sedang bergerak songsang dalam bidang politik mesti diperbetul. Kerajaan yang dibentuk itu bertentangan dengan aspirasi dan kehendak rakyat Malaysia. Katanya, dalam cerama semasa kempen di Padang Sedai semalam. Sanusi juga berkata kerajaan PHBN yang memerintah negara ketika ini tidak memenuhi aspirasi keseluruhan rakyat yang menuntut sebuah kerajaan yang bersih dan stabil. Tsunami yang melanda ini yang patut difahami oleh semua orang daripada budak sampai ke orang tua ialah Tsunami Melayu. Tsunami hendak kepada kerajaan bersih, kerajaan stabil, prihatin, dan bukan kerajaan kleptokrasi berpakat dengan menubuhkan kerajaan. Kerajaan ini kerajaan luar tabi'i menurutnya lagi. Tegasnya lagi, kerajaan yang sedang memerintah negara ini pada hari ini ketika ini mengecewakan semua hasrat dan cita-cita rakyat yang mahu melihat perubahan dapat dilakukan. Tetapi sebaliknya negara kembali menjadi seperti sebelum ini yang ditadbir oleh kumpulan perasua. selamat menikmati.